Hai semua nah di video kali ini saya bikin kue nastar ini glowing banget temen-temen dan hasilnya super lembut dan lumer cara bikinnya mudah ya jadi kalau mau tahu gimana cara bikinnya tonton videonya sampai habis di sini saya udah siapkan 200 gram butter saya pakai yang merek Orchid terus 50 gram margarin jadi saya juga masih menggunakan margarin ya di sini tambahkan 80 gram gula halus kemudian ini kita mixer aja dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata aja ya teman-teman jadi enggak usah terlalu lama karena kalau kelamaan itu nanti kuenya pada saat dipanggang itu bisa melebar tambahkan dua kuning telur di sini saya masukin satu-satu ini juga sampai tercampur rata aja ya setelah rata kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk ya teman-teman dan 50 gram tepung maizena lanjut masih gunakan kecepatan yang paling rendah sampai adonan benar-benar tercampur rata Oke kira-kira seperti ini terus kita tambahkan 350 gram tepung terigu yang dimasukkan bertahap di sini saya masukinnya tiga kali ya teman-teman dan saya juga mengaduknya pakai spatula aja pastikan sebelumnya udah diayak ya tepungnya supaya hasilnya tuh halus nah kalau udah tercampur gitu boleh kita gunakan tangan jadi kita uleni pelan-pelan aja ya teman-teman sampai adonan itu kalis dan bisa dibentuk nah ini saya coba bulat-bulatkan tuh ini udah kalis ya karena udah nggak lengket ini udah cukup saya menggunakan sendok takar seperti ini ya teman-teman untuk mengambil adonan jadi nanti hasil kue nastar nya itu besarnya sama nah seperti ini kira-kira ukurannya oke kita lanjutkan aja sampai semuanya habis ya ini kalau ditimbang itu beratnya 7 gram ya teman-teman satu adonan ini nah saya juga udah siapkan selai nanas ini saya bulat-bulatkan beratnya satu ini kira-kira 3 gram ya kemudian ini kita masukkan aja selain nanasnya ke dalam adonan adonannya dipipihkan dulu seperti ini terus kita bulat-bulatkan nah seperti ini hasilnya jadi kita lakukan aja sampai habis oh iya itu loyangnya sebelumnya udah saya olesi sama margarin tipis-tipis ya teman-teman supaya nanti kuenya tuh nggak lengket jadi berat adonan kuenya itu 7 gram berat selain nanasnya 3 gram ya oke ini sudah semua tinggal kita panggang ini pastikan udah memanaskan oven dulu ya kalau ovennya udah panas sekitar 10 menitan ini bisa kita masukkan aja kuenya kemudian kita panggang di suhu 130 derajat api atas bawah selama 30 menit disesuaikan juga sama oven masing-masing ya teman-teman Nah kalau udah 30 menit ini kuenya bisa dibilang sih belum mateng ya udah udah setengah mateng lah terus kita tunggu dingin kita sambil siapkan dua putir kuning telur yang ditambah dengan minyak goreng disini saya pakai pewarna makanan juga minyak gorengnya 1-2 sendok makan ya teman-teman warna makanannya saya pakai warna orange kemudian ini kita olesin aja di atas kuenastarnya untuk mengoles ini temen-temen eh saya nggak satu kali ya saya dua kali gitu tuh tuh sebenarnya satu kali itu udah glowing cuman ada yang nggak rata jadi saya tunggu agak kering dulu terus saya olesin lagi yang kedua pokoknya menurut saya kalau dua kali itu hasilnya tuh lebih mulus lebih rata gitu kuning telurnya Oke sudah terus langsung kita panggang lagi ini kita panggangnya 10 menit ya teman-teman atau disesuaikan lah sama oven masing-masing dengan suhu 130 derajat api atas bawah nah ini udah mateng semua teman-teman bisa dilihat hasilnya glowing banget nggak ada yang meretak ya hasilnya mulus cantik banget ya sekarang saya mau coba satu nah ini tampilannya bagus ya hmm enak banget temen-temen lembut ih pokoknya nina starnya enak banget lumer juga di mulut hasilnya bener-bener tuh kelihatannya bener-bener lembut banget kalau kalian mau jual bisa dikemas seperti ini ya jadi ditaruh di paper cup yang kecil terus ditaruh di dalam toples disini saya pakai toples yang ukuran seperempat gitu jadi saya masukkan ini kira-kira dalam satu toples itu muat 18 buah nastar ya teman-teman kan dan hasilnya dapat empat terus ada sisanya lagi ini sebagian juga udah dimakan jadi simple banget bikinnya cocok untuk hampers semoga ini bermanfaat ya jadi buat kalian selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya Hai 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 hai